Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan lagi Nah ini adalah Saya mau melihat termostat Pada sebuah elemen Pemanas dispenser Nah ini sudah saya buka Kemudian kita mau lihat Berapa temperatur kerjanya Nah ini kita lihat Kodenya KSD30185 Nah ini adalah Termostat yang Bekerja Menjaga agar temperatur Dari sebuah kabung Dispenser untuk memanaskan air Tetap di posisi 85 derajat Nah inilah yang menyebabkan Elemen itu lebih awet Kalau Atau selama Termostat ini tidak Rusak Atau short circuit Jadi tidak berfungsi Nah jadi kita lihat Berapa juga Berapa nilainya Dan 85 Juga Nah ini bisa Anda lihat Nah jadi dipasang dua buah ini adalah untuk menjaga level airnya Tinggi level airnya Jadi pada saat airnya melebih level yang pertama Tetap dipertahankan 85 Kalau sudah di bawah Juga 85 Sehingga tidak membuat Elemen pemanas tidak overhead Lalu kita coba Melihat termostat Untuk tabung Dispenser yang lebih Besar Dari tabung Kedua tadi yang lebih besar Kita lihat disini Berapa Derajat Nah ini adalah Lebih mendetail Dimana 250 volt kerja 10 ampere arusnya Batasnya Maksimum arus Kemudian 89 derajat Tidak terlalu jauh dari Yang Tabung Sebelumnya Lalu bagaimana cara Mengukur Kondisi dari termostat Adalah Kita Lihat tadi Temperaturnya 85 derajat Pada saat Mencapai panas 85 derajat Maka termostat ini akan Membuka Hubungan Atau terbuka Arusnya terputus Sehingga Elemen Pemanas Mati Dan air Atau Pemanas Berangsur-angsur Turun Derajat Temperaturnya Nah jadi karena ini Tidak dihubungkan Dengan Pemanas Maka Harusnya Kondisi termostat ini Bagus adalah Ketika diukur Dengan apometer Dengan skala Ohm juga Maka Apometer Terhubung Nah kita lihat Nah mempunyai Penghantar Nah dengan penghantar inilah Maka Elemen mengalir Arus listrik Dan menyebabkan Panas Nah sekarang Saya mau mencoba Untuk Memanaskannya Dengan posisi Alat ukur Saya pasang Lihat ini Nah saya mau tahu Apakah termostat ini Ketika Menerima Panas Mencapai Batas Panas Dari spesifikasi Termostat Akan Memutuskan Arus Kita coba Nah ini Anda perhatikan Anda perhatikan Jarumnya Nah saya Memanaskan Termostat Nah Anda bisa lihat Ada bunyi Seperti Saklar Termostat Memutuskan Arus Lalu Beberapa saat Kemudian Ketika Temperaturnya Turun dari 85 derajat Maka Termostat Kembali Menghubungkan Arus Untuk Proses Pemanasan Inilah Fungsi dari Sebuah Termostat Nah bisa Anda Lihat Setelah Beberapa saat Termostat Memutuskan Arus Tadi Lalu Ketika Temperaturnya Sudah Kembali Di bawah 85 Termostat Akan Memanaskan Kembali Atau Menghubungkan Arus Supaya Elemen Pemanas Mendapat Arus Lalu Saya Coba Lagi Untuk Memastikan Nah kembali Memutuskan Arus Begitulah Secara Terus Menerus Proses Kerja Dari Sistem Pemanas Sehingga Elemennya Tidak Overhead Lalu Air Ataupun Apa saja Yang dipanaskan Bisa Sesuai Dengan Tujuan Dan Fungsi Dari Alat Tersebut Bisa Saja Kita Memasang Dua Buah Termostat Untuk Menjaga Agar Ketika Kalau Satu Rusak Maka Ada Cadangan Lagi Lagi Karena Kalau Cuman Satu Bisa Saja Termostat Diukur Seperti Kedahan Dingin Itu Bagus Tetapi Ketika Menerima Panas Termostat Tidak Lagi Bisa Memutuskan Arus Artinya Tetap Dalam Posisi Panas Ini Juga Yang Menyebabkan Elemen Menjadi Terbakar Ataupun Rusak Lalu Kenapa Harus Dipasang Pada Bodi Pemanas Seperti Ini Bisa Anda Lihat Tujuannya Adalah Lebih Dekat Terhadap Objek Pengukuran Sehingga Nilai Suhu Yang Diukur Lebih Presisi Demikianlah Sedikit Informasi Dari Pengkei Logika Semoga Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh